Kita lihat yang sebelah kanan ini kediaman Mahfud sedang sarapan dan Caimin juga sarapan, jadi sesama Cawapres ini Nyarap bareng? Nyarap bareng Tapi bukan di lokasi yang sama Karena kalau Muhammad Iskandar ini ada di kediamannya di Widya Chandra di Kompleks Kementerian Jakarta Kemudian kalau Mahfud MD ini ada di Sleman, Yogyakarta Ini tadi dapet info nih, kalau Mahfud MD makannya gudek rian Oh khas Yogyakarta ya? Gudek kering atau gudek basah sih? Saya jadi lapar loh Pak Mahfud ini Kita ngintip nih, kalau makanannya Caimin apa ya? Caimin ini, yang jelas gini kalau Mahfud ya memang nasi kotak Jadi kayak nasi kotak gudek gitu ya, kayaknya mau beli satu paket gitu Kalau Caimin ini makan bersama keluarga Jadi menurut pemirsa, ini adalah gambar-gambar yang saat ini Anda saksikan live dari kediaman calon wakil presiden Muhammad Iskandar dan juga Mahfud MD Jika kita lihat Mahfud ini bersama keluarga, Caimin juga Namun coba kita dengarkan adakah perbincangan-perbincangan atau suara-suara tertentu yang bisa Kita dengar Kita dengar, coba kita bocorkan sedikit Kita mau bisik nih Dari tempat Mohaimin dulu, ada nggak? Pusuk makan ya? Oh iya Caimin makan apa ya? Buah-buah Jeruk Kokonya tadi mereka sudah mengawali dengan ibadah sholat subuh bersama keluarga berjamaah Melanjutkan dengan makan pagi Kemudian kayaknya mereka akan jadi yang terdepan nih untuk ke TPS Karena TPS baru buka itu kan jam 7 ya Mereka nih dikit lagi sudah ada pergerakan mudah-mudahan Iya Dan nampaknya bajunya juga sama dengan baju aneh sholat Oh iya betul-betul Pasti mereka sudah janjian nih di grup ya kan? Oh tepat informasi juga Sebelumnya sarapannya tegur Protein Pokoknya biar kuat karena emang nanti mereka akan melanjutkan dengan melihat hasil quick count di posko pemenangan tentunya Nah ini awak media Memang gini ya Rian ya resiko menjadi seorang tokoh publik ya Jadi lagi makan media sudah ganggu-gangguin Iya betul Sudah sesorot Harus terima Dan keluarga juga harus menerima konsekuensinya juga Betul Kita boleh geser gambarnya ke Caimin Ya Oh nanti dulu Ini Caiminnya mau keluar Nampaknya mau memberikan statement Betul Nampaknya ya Sudah selesai makan Caimin Masih positioning Masih positioning Nah ini kalau melihat Mahfud MD Masih ditemani juga dengan keluarga Dengan sang istri Iya Sudah siap-siap nih Caimin ini memang santai ya Iya Dari beberapa waktu saat kampanye juga chill gitu Santai Betul-betul Kemudian ada lihat ini hari menjelang pencoklosan Bukan hari Detik-detik menjelang pencoklosan juga Sangat santai Dan kami informasikan pula Ini jam 7.05 Semua TPS nih di seluruh WIB ya Itu sudah melakukan aktivitasnya Iya Kalau ngomong-ngomong soal santai ya Mungkin juga terbawa kemarin Sudah masa tenang ya Rian ya Kita simak statement Caimin setelah sarapan Ya Terima kasih kepada seluruh Kiai ulama yang semalam suntuk terus Berdoa Sampai pagi hari ini Semoga seluruh rencana kita berjalan dengan baik Pagi ini mestinya Pagi ini mestinya saya berziarah ke ayah mertua saya yang di Kemang Kita dekat tempat TPS Kita melakukan pemungutan suara Tapi karena berhubung hujan Pasti basah-basah di daerah makam disitu Akhirnya kita tiga Jadi kita nunggu agak terang Dan langsung ke Ibu Ke rumah ibu Kita doa ibu terus kita bareng-bareng Berjalan ke TPS Terdekat Nanti rencana habis pencoblosan bertemu dengan Pak Anies di Ponegoro ya? Iya Nanti setelah pencoblosan kita meluncur ke Pusko Pusat Pemenangan Amin di Jalan di Ponegoro 10 Gus, kalau kemarin malam kan Gus ini bilangnya deg-degan Kalau pagi ini gimana Gus? Setelah sarapan bersama keluarga Rasanya hari ini kayak mau shalat idul fitri aja Ada apa ya, rasa optimis lah Insya Allah Optimis Masuk dua potoran kedua Gus? Is optimis Gus, ini kan ada pemandangan yang berbeda Kalau dari kemarin kemarin Kalau misalnya ada hal yang besar gitu Pasti ada ibu Gus ini ada di sini ya gitu Kalau ini nggak ada Jadi kayak nggak sungkem dulu pagi ini itu Kenapa Gus? Ibu saya punya hak pilihnya di Jombang Saya punya hak pilihnya di sini Makanya kemudian ke ibu mertua Ibu mertua nanti deket TPS di situ Dan mohon doa restu ibu mertua dulu Punya istri saya Kemudian baru kita ke TPS Kalau langkah-langkah untuk disini kejurangan gimana Gus? Ya kita terus monitor Kita melakukan tabulasi Kita terus mengharap kepada seluruh para pendukung amin Setelah mencoblos kembali lagi jam 12 Disif di bergantian di setiap TPS Jadi pokoknya sejak jam 12 sampai mengakhiri penghitungan Tidak boleh dibiarkan atau ditinggalkan TPS-TPS kita Kepada seluruh pendukung masyarakat Tolong TPS kita dijaga Suara kita dijaga Supaya energinya kuat Pergantian saja Setiap safe bisa 2-3 orang di luar Di dalam 1 orang Tadi selain sarapan Ngapain aja nih gue sebelum pencoblosan? Sarapannya apa aja? Sarapannya biasa seperti rutin Telur 3 buah Kemudian buah Ditambah air madu Ya tiga-tiganya sudah punya hapili semua Bareng-bareng gue sebelumnya? Bareng-bareng Pagi ini udah telponan sama Pak Anies? Belum Belum sempat ikuti pencoblosan Ini nanti menjelang pencoblosan Ke arah sana baru telponan Komunikasi teriksa sama Pak Anies ada pesan sih? Ya sama-sama mengingatkan untuk jaga suara Jaga pemilih Jaga pendukung Artinya setiap dengan apapun hasil Nanti rekituasi suara Ya semua siaga Semua tim bergerak dan Tabulasi juga kita mulai Sejak penghitungan Terima kasih Pada ikut ke Kemang gak ini? Iya Ayo Ya pemirsa Tadi Keterangan dari Mohamin Iskandar Tiga butir telur Betul Tapi dasar saya Pertanyaannya kalau saya kan makannya putih telur Kalau saya imin sama kuningnya Kita belum nanti Kurang lengkap gitu ya? Kurang lengkap Penasaran gak sih? Perkara kuning Ini ada aktivitas Mohamin Iskandar Jelang mencoblos di TPS 023 di Kemang Jadi abis ini langsung Katanya langsung ke Kemang Tapi kalau kita lihat suasana Jakarta Mendung ya Dan masih ada hujan di beberapa wilayah Makanya tadi Mohamin Iskandar juga bilang Jadinya gagal kan Untuk ziarah ke TPU Jerukurut gitu Karena cuacanya tidak memungkinkan Tapi saya sepakat tadi ya Dengan Caimin bahwa vibesnya itu Vibes idul fitri gitu ya Oh iya sih Iya betul sekali Mandi pagi pagi Iya mandi Terus sarapan Terus pakai baju putih-putih Akhirnya berangkat ke masjid gitu ya Untuk sholat id gitu Nah kalau ini cuma bedanya ke TPS gitu Untuk nyoblos Pasti nyoblos dirinya sendiri gitu Iya sih Kalau saya lihat ya nampak memang betul Seragamnya putih-putih ya Di 01 ini ya Tapi nanti coba kita lihat juga nanti Pantauan Paslo nomor 03 Yang dari zaman debat itu pakai Kostumnya juga tematik Iya tematik Kalau ternyata